Inilah suasana kepanikan yang terjadi di dalam lift sebuah gedung di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu 22 Juni 2024. Setidaknya 49 orang yang terdiri dari santri dan guru pondok pesantren Alif Lamim, Surabaya, tercepat dalam lift saat akan melakukan gladi resik wisuda kelulusan. Kepala Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, Laksitarini, membenarkan peristiwa ini. Proses evakuasi dibantu anggota pemadam kebakaran dari atas lift atau plakon. Hingga berita ini diturunkan, manajemen gedung belum memberikan keterangan resmi terkait insiden yang terjadi selama 30 menit tersebut. Dari tim teknisi, dari Empire hadir di lokasi bersama kemudian teman-teman dari reskuenya yang ada di pasar turi, kemudian juga ditelepon, salah satu kerabat ada yang di situ juga, jadi telepon. Kemudian teman-teman meluncur, begitu lift di lantai dua dibuka, ternyata boxnya itu masih di tengah-tengah. Empat orang di Jalan Sejahtera, Jengkareng, Jakarta Barat mengalami luka bakar akibat terkenal ledakan yang diduga ditimbulkan dari kebocoran gas. Ledakan terjadi saat pemilik rumah menyalakan kompor untuk memasak. Diduga, pemilik rumah tak mengetahui adanya kebocoran gas pada regulator tabung gas berukuran 3 kg yang terpasang. Ledakan juga menghancurkan rumah dan melukai penghuni rumah. Awalnya gimana, Bu? Bangun tidur, dia masih pada tidur, katanya si mbaknya itu bangun tidur, biasanya kan dia masak air, masak ngalai gas itu. Rampu mungkin bocor kali ya, bocor langsung, yuh patah, sudah kaget semua, sudah kaget, masih pagi, baru setengah tujuh. Untuk mendapatkan penanganan medis, para korban dibawa ke rumah sakit. Anggota kepolisian yang tiba di lokasi kejadian mengumpulkan sejumlah saksi dan bukti. Lokasi kejadian diberi garis polisi untuk proses penyelidikan.